Bekerja itu adalah ibadah, kita harus tahu lancarnya kerja itu kalau dilancarkan Allah Bekerja itu bukan nyari uang, bekerja adalah amal soleh dan uang itu bonus Kalau kita ingin pekerjaan kita dibaguskan oleh Allah, baguskan sholatnya Bukan sibuk mikirin pekerjaan dalam sholat, tapi mikirin Allah dalam bekerja Itu yang penting, kita Allahnya lupa, padahal yang memudahkan, ah Islam gimana? Lagi sibuk kerja, duhur, bentar-bentar asar Saudara harus tahu hadirin, kalau kita memperbaiki hak Allah dalam sholat, pekerjaan kita Allah yang memperbaiki Mungkin kita bisa kerja lima jam, tapi kalau sholatnya bagus dibuat oleh Allah ringkas jadi tiga jam Urusan bisa beres, ide yang sulit dicemerlangkan keluar itu ide Yang tadinya bertengkar susah dalam rapat dibikin satu pendapat jadi mudah Klien yang harusnya negonya susah, sholatnya bagus, si klien kan ciptaan Allah Baru juga mau ketemu, jadi, belum juga ngomong Ini luar biasa Oh serius tadi Daripada banyak ngomong ke orang, mending banyak zikir Sebab orang itu dalam genggaman Allah Daripada kita berbual-bual dengan segala strategi Sholat perbaiki Allah yang menggenggam tiap orang Sama, mau melamar juga Allah yang membulak balik hati mertua, dibikin enek-enek aja Ayo pak, kalau ingat kerjaan, ingat Allah Yang memudahkan adalah Allah Yang melancarkan adalah Allah Kalau dibikin susah, susah aja Dibikin gagal, gagal tuh Makanya kalau ingin memperbaiki satu urusan Perbaiki sholatnya Ya, pokoknya mau ingat pekerjaan Ingat, ini adalah dalam genggaman Allah Takut oleh atasan Atasan juga dalam genggaman Allah Enggak ada nikmat yang bisa datang Kecuali Allah yang menggerakan Tidak ada musibah yang bisa menimpa Kecuali dengan izin Allah Makanya ingat apapun Tutup, ini dalam genggaman Allah Ada lagi, ayo yang suka mendominasi sholat Kan, bisnis Yang tadi sama, bisnis dengan kerjaan Gini deh, sama beda Hutang Ini memang sering mendominasi Sama Pesantren lagi ngebangun sekarang ya Waduh kepikiran Tapi siapa yang ngebagiin rejeki Siapa Allah Ingat utang Enggak selesai itu masalah Kalau enggak ditolong oleh Allah Teman saya 100 juta Dibayarin oleh Allah Saya utang 2 juta Enggak lunas-lunas Lunas tidak lunas Itu Allah yang menentukan Tobat Boleh jadi ibadah kita Lebih banyak Supaya utang lunas Bukan supaya Allah suka Tahajud Demi utang lunas Salah itu Tahajud mah Agar Allah suka Bonusnya Di antaranya Utang lunas Jadi utang lunas itu Bukan tujuan Utang lunas itu Adalah Kewajiban Yang hanya bisa terjadi Kalau Allah menolong kita Jelas gak bedanya Kalau orang tujuan ibadahnya Supaya utang lunas Utang lunas Ibadah lunas Utang lunas Tahajud lunas Boleh jadi kita ditahan tuh Oleh Allah Enggak dilunas-lunasin Kenapa? Karena Tolong lunasi ya Allah Please Jadi segitu Enggak sopan pisang Teman saya aja Dilunasin Masa saya enggak Oleh Allah itu Diawet-awet Bahkan didatangkan Oleh Allah itu Debt kolektor Yang gede Karena waktu datang Debt kolektor Yang kecil Dia kurang zikirnya Kenapa? Datangin Astagfirullah Astagfirullah Mungkin begitu Ada ini Seseorang teman Usaha restorannya Jatuh Wah dikejar-kejar hutang Waduh stres Gimana? Saya didatangin Debt kolektor Saya enggak bisa ke masjid Ajak ke masjid Bang Saya mau ke masjid Kita ke masjid Oh kamu aja Saya tunggu disini Lumayan Setiap kali datang Doain itu Yang gedeb kolektornya Sing soleh Dengan izin Allah Sekarang dia sudah Jadi pengusaha lagi Debt kolektornya Juga pada minta maaf Allah yang Ngebulak balik hati Ya Makanya Jangan lebih banyak Memikirkan Utangnya Pikirkan Siapa yang kuasa Membayarkan utang Kita suka berhenti Sampai diutang Berhenti Kepada ancaman orang Padahal orang Yang mengancam kita Pasti mahluk Ciptaan Allah Enggak bisa Dia jatuhkan Bahaya ke kita Tanpa izin Allah Ingat hutang Ingat Bayar Hadirnya Ingat Allah Yang bisa membayar Dan jangan ribet Caranya Cara bayar Utang itu Terserah Allah Karena tidak selalu Sesuai dengan Keinginan kita Mungkin Allah menggerakkan Ada orang yang Bayar zakat Duh saya itu Bayar zakat khusus Buat yang bayar Utang Ini kisah nyata Ya hadirin ya Suatu saat Ada tamu Ke pesantren Dulu-dulu Tahun Delapanpuluh Delapanpuluh delapanan lah Masih sederhana Sekali masjid kita juga Dia datang Ini pada subuh Jam 6 Saya datang kesini Sejujurnya Karena mimpi Loh Mimpi kenapa Ya saya ini Dililit utang Semalam saya sudah Rencana Mau Pinjem Ke warung tetangga Yaitu dengan Membongkar Sebetulnya nyuri Ya hanya dia Perharus jadi pinjem Saya pinjem dulu Kemudian nanti Saya punya uang Mau saya bayar Tapi saya ketiduran Nah dalam tidur itu Mimpi datang ke pesantren Ini kisah nyata Hadirin Terus gimana Ya saya juga Nggak tahu gimana Memang mimpinya gitu Bingung Hadirin Tiba-tiba Mobil jam setengah Tujuh itu ada mobil Turun dari mobil Saya mau Bayar zakat Pakailah Apa saja Terutama orang-orang Yang sangat perlu Dengan zakat ini Kasihkan Masya Allah Jumlahnya sama Dengan yang Dibutuhkan oleh orang itu Ini kisah nyata Hadirin Memang orang ini Bukan orang jahat Ya hanya kepepet Sampai mikirannya negatif Oleh Allah Dibikin tidur Gagal tuh nyokel warungnya Malah datang ke pesantren Taubat Taubat Dia juga taubat Taubat Allah gerakan orang Bayar utang Ada juga yang Yang sing utang itu Lihat wajah kita tuh Dibuat prihatin Ningsih Kenapa Lihat wajah kamu Saya jadi pedih Begini Halal Beres aja Loh Hati siapa yang Ngebulak balik Allah Hadirin Saya kan mengalami Ya Bagaimana orang Ngebebasin hutang Tinggal dibalikin aja tuh Membulak balik Jagat saja Gampang Apalagi Membulak balik Hati Makanya yang bahaya Dari ingat hutang tuh Lupa ke Allahnya Sunni Sampai Support TIDah Naden Sunni 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 天